Bagaimana pendapat Bapak tentang kedekatan Mas Alam dan Eca? Kamu tanya aja sama Alam. Saya mau tanya itu gimana sih kedekatan kakak dan Mbak Eca? Iya, kenapa malu-malu. Nah, saya tuh asli orang Semarang juga Pak. Terus saya bawain Bapak oleh-oleh makanan yang lagi viral. Bener, tolong dong kalau mau tanya modenya begini. Di sobok dulu biar dijawab. Bapak mau coba dulu gak Pak? Nanti dong. Siapa tau nanti jawabannya lebih panjang kalau Bapak coba dulu. Boleh coba Pak. Maaf ya Pak ya. Beraninya nyuruh-nyuruh pejabat ya. Enak kan Pak? Wow. Alhamdulillah. Ini kita buka sesi tanya jawab lagi ya. Iya silahkan. Kita buka sesi tanya jawab lagi. Yang depan dulu. Boleh, boleh. Yang depan dulu. Boleh, boleh. Terserah kamu yang mana. Boleh, silahkan. Nanti ya. Nanti ya. Abis ini ke situ. Tiga aja loh yang banyak. Tiga, iya tiga aja. Tiga aja. Tiga nya gini. Tiga. Tiga. Dia tangannya gak bisa gini Pak. Iya Pak. Mana? Itu tangannya gak bisa Pak. Jarinya kayak ini. Kayak garpu somay. Gak beneran gitu soalnya. Bener, bener. Ya. Ya, 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 ya. Ada, ada. Jangan diketok orangnya keluar. Oke. Jinnya keluar nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kanjar. Perkenalkan nama saya Lalita Hutami. Saya istri dari ini Pak. Oh iya, aku kan udah tau. Oh iya. Dia dulu kasih ini ya. Salam-salam dulu ya. Oh iya. Panggilannya siapa? Lita Bapak. Lita? Iya. Apa pertanyaan Lita? Sebelum saya bertanya, disini kan kita lagi ngebahas tentang internet ya Pak. Iya. Jadi gak jauh dari kata-kata viral nih. Oke. Nah, saya tuh asli orang Semarang juga Pak. Oke. Terus saya bawain Bapak oleh-oleh makanan yang lagi viral. Nah bener. Tolong dong kalau mau tanya modelnya begini. Nah gitu. Kalau semua yang ini. Disonggok dulu biar dijawab. Oke. Gitu. Jadi apanya. Boleh izin ke depan gak? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Ini buat saya loh. Iya, iya Pak. Saya dapet ceritanya aja Pak. Jadi ini saya bawa Kromboloni Pak. The Panda Fresh and Thirsty. Nah. Dibantu. Ini namanya Kromboloni Pak. Pasti temen-temen disini juga udah pada tau semua Pak. Kromboloni. Karena ini lagi viral banget. Jualan. Iya. Siapa mau beli, siapa mau beli, siapa mau beli. Ini beneran enak Pak. Bapak boleh aja dicoba Pak. Ya aku boleh tapi kurang ini. Oke mau gak? Mau, mau. Mau gak? Mau gak? Maaf ya ini untuk aku. Oke terus. Bapak mau coba dulu gak Pak? Oh nanti dong. Siapa tau nanti jawabannya lagi panjang kalau Bapak coba dulu. Oke. Oke. Boleh coba Pak. Maaf ya Pak ya. Beraninya nyuruh-nyuruh pejabat ya. Enak kan Pak? Lagi kan minta tolong. Wow. Wow. Alhamdulillah. Ini kalau. Kumpama mau viral bisa dipakai untuk kacamata. Loh 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 loh. Jadi gak sama. Krombo lo nih. Pegangin aja. Pegangin. Oke yang gak dicobain ya. Ini keren. Coba dijelasin dulu krombo lo ini apa dan kenapa bisa viral sih? Oh kalau krombo lo ini apa kenapa bisa viral? Karena berkaitan sama internet nih. Oh oke. Berkaitan sama pertanyaan saya juga Pak. Apa tuh? Jadi saya kan sangat mendukung nih program Bapak yang internet gratis untuk para siswa ya. Oke. Tapi pertanyaannya apakah internet gratis ini nantinya akan diperluas untuk para UMKM Pak? Oke. Nah karena contohnya kayak si krombo lo ini Pak. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini adalah makanan biasa ya Pak. Ya. Tapi karena adanya internet apalagi kalau misalkan internet gratis. Oke. Itu kan jadi buat media promosi Pak. Oke. Nah pertanyaan saya itu tadi Pak. Apakah nantinya internet gratis akan diperluas untuk teman-teman UMKM Pak? Bisa luar biasa. Oke. Oke. Jawabannya langsung. Langsung boleh silahkan Pak. Oke terima kasih Pak. Ya plastiknya kasihin aja. Iya saya. Ntar aku bawanya gimana. Ya makasih ya Pak. Oh iya iya iya. Makasih Halis. Krombo lo nih. Jadi ini pertanyaan bagus. Bagaimana dengan UMKM? Cocok. Jadi sebenarnya UMKM itu ya akses permodalan. Terus kemudian bagaimana cara dia promo menggunakan akses internet. Maka kenapa waktu itu saya mendapatkan masukan dari anak-anak muda. Pak Ganjar buat dong satu tempat untuk kita bisa berusaha. Maka saya buatkan namanya heterospace waktu itu. Heterospace itulah free kita berikan kepada mereka. Sehingga kalau kemudian mereka butuh berlatih buat promo dan sebagainya. Mereka bisa datang ke tempat itu sehingga UMKM akan bisa naik. Silahkan dicoba. Oke. Berarti UMKM juga akan mendapatkan. Ada lagi? Bisa. Ada lagi yang mau nanya? Itu boleh ya di belakang. Boleh boleh. Semangat soalnya semangat sekali ya. Iya betul. Gak sabar sampai kayak gak sabar banget pengen nanya nih Pak. Ika yang satu setelah ini cowok boleh cari. Cowok? Boleh abis ini berarti yang ini ya. Sini boleh. Biar kelihatan. Banyak kesini mbak. Penting mbak ada kamera di depan. Iya. Malu-malu terus sambil maju mbaknya. Saya malu mbak. Saya malu mbak. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Litwina Trikristina. Asal Nias Sumatera. Eh Sumatera Nias. Oh kamu dari Nias? Oh. Saya pernah ke Nias lho. Oh iya bagus dong pak. Ya bagus lah. Ya iya dong. Panggilannya siapa? Litwina. 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 Oke Lit. Bukan sih Lit ya pak. Shhh. Gimana sih? Apa temen-temanku? Panggil aku sih Lit pak. Enggak. Litwina ya. Diterusin. Iya. Litwina ya dipanggil. Yaudah Wina aja deh. Wina Pak. Biar aman Wina aja pak. Wina. Oke Wina. Wina. Ini kenapa jadi begini ya pak. Dari sepanjang acara 5 detik itu akan viral nanti. Wina. Mau nanya apa Wina sama Pak Ganjar Wina. Jadi gini pak. Kamu kuliah. Iya pak. Gimana? Universitas Pandanaran. Universitas Pandanaran. Wuhuh. Sudah sebuah tanya. Fakultas apa? Fakultas apa? Ekonomi Akutansi pak. Oke. Pertanyaannya apa Vin? Jadi saya mau tanya pak. Internet kan itu ada sisi dan ada sisi positif dan negatifnya. Betul. Jadi saya mau tanya kan banyak viral ya pak. Terutama yang akhir-akhir ini kayak pilot dan pramugari. Tapi bukan saya, bukan itu sih yang saya tanya. Oke. Yang saya tanya itu. Hmm. Bagaimana pendapat bapak tentang kedekatan mas Alam dan Eca? Kamu tanya aja sama Alam. Ya. Ya. Sebenarnya. Sebenarnya sih saya gak terlalu. Bukan lu. Bukan lu. Bukan lu. Mas Alam yang ditanya. Ini ada mas Alam. Lu mau nanya Alam. Ini apa hubungannya sama internet ya? Iya. Kamu tau Alam? Viral pak. Kamu tau? Coba karena tanya sendiri. Nah coba tanya. Mas Alam dong. Ya kamu tanya sendiri sana ya. Iya. Ini bapaknya bukan Alam. Ya kan menurut bapaknya. Ya beda ini gitu. Kita kasih. Bapaknya. Tuh. Ini kamu grogi ya pak? Hah? Kenapa kamu yang grogi? Kamu grogi? Iya. Uyongin ditanya aja gak grogi gak banyak grogi? Lidwina kamu banyak gerak juga ya. Kenapa? Terlalu aktif. Oh iya. Abis makan sesuatu kamu ya? Kepedesan apa? Coba tanyain diulang. Tanyaannya apa? Gimana Mbak Wid? Iya. Saya itu sih mau tanya sama bapaknya kak. Enggak. Tanyaannya sama pelakunya aja itu tanyain Salam sendiri. Iya. Pertanyaannya ke Mas Alam. Kak. Kan di media sosial itu banyak viral ya. Terus saya mau tanya itu gimana sih kedekatan kakak dan Mbak Echa. Iya. Kenapa malu-malu. Sepatunya keren juga tapi. Sepatunya lupa sepatunya. Enggak kak. Mas Alam mau dijawab silahkan. Oh iya udah. Itu pertanyaannya. Iya. Ya kalau gimana ya udah sesuai yang apa di kamera aja. Siapa tau di luar kamera masih ada yang luar biasa kak. Ya yang di luar kamera stay di luar kamera aja. Iya. Tuh udah jelas kan. Ya. Ya menurut bapak gimana ya. Wah. Ya lagi ke bapak. Masih ke. Kamu masih selato bartawan sih. Mulainya pertanyaan itu loh jadinya ya. Ya itu udah dijawab udah cukup. Udah ya. Beda mesti pak. Apanya. Jawabannya mesti beda. Saya ikut dia aja deh. Saya ikut pelakunya aja. Iya. Ya orang tua yang supportif berarti men-support apapun. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya silahkan duduk. Silahkan. Makasih ya. Salahkan. Amos pakaquel. Silahkan. Silahkan. ganti sebentar. Per Mega Tram. Mainnya kamu sama istimu lagi. Dilahkan ladunan.